Intro Halo semuanya, balik lagi nih bareng gue Al-Hadi Selaku host dari Podcast Lovers Sebuah podcast edukasi tentang hukum Nah hari ini gue kedatangan temen-temen gue lagi nih Ada Safira dan Devina Boleh kenalin diri kalian dulu gak guys? Halo dulu Halo semua, nama aku Devina Aku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang akan belajar 2018 Sekarang berarti udah season 6 Hmm, season 6 Kalau ngomong kamu? Halo guys, gue Safira Gue sekarang kelas 3 SMA Dia sebuah SMA di Jakarta Selatan Dan kebetulan gue juga minat Untuk kuliah di Fakultas Hukum nih Dan yang gue tau nih setelah lulus dari Fakultas Hukum Kayaknya lo bisa kerja jadi loyal, notaris, jaksa, hakim, dan lain-lain Dan kalau gue sendiri tuh minatnya pengennya jadi notaris sih Karena kayak gue sering liat nih Di jalanan, di komplek atau di rumah ada kayak pelang-pelang notaris gitu Banyak kayak di jalan-jalannya Banyak, dan terus gue mikir kayak Eh kayak sering juga nih kalau misalkan notaris lo kerja di rumah Bener-bener Kalau gue mikirnya kayak gitu Terus kayak Menurut gue kayak notaris tuh profesi yang paling banyak diminati Amat Iya Mahasiswa hukum gitu kan Bener-bener Oh gitu, nah pas banget nih sebenernya Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas tentang lebih lanjut mengenai profesi notaris Nah khususnya tahapan-tahapan menjadi seorang notaris Oke Nah gue mau nanya ke lo kali ya Dev Kan lo selaku mahasiswa hukum Yang juga minat menjadi notaris nantinya Sebenernya apa sih tahapan-tahapan untuk menjadi seorang notaris itu? Nah iya karena aku memang minat untuk menjadi notaris Aku juga udah gak nyari tau nih beberapa tahapan-tahapan Yang bakal ditempuh untuk calon untuk mahasiswa Hingga akhirnya jadi calon notaris untuk menjadi notaris Nah yang lalu tahapan itu apa aja sih deh kalau gue udah tau nih? Kalau untuk sekarang yang aku tau ya itu tuh ada 12 tahapan Tahapan pertama itu harus lulus magister kenotariatan Jadi setelah S1 ngambil fakultas hukum S2 kenotariatan harus lulus kenotariatan Magister kenotariatan Tahap kedua untuk yang lulus Yang ngambil magister kenotariatan ini Harus mengikuti seleksi ujian anggota luar biasa Atau biasanya disebut ALB Nah itu tuh untuk daftar ini biasanya 250 ribu rupiah Nah untuk yang tahap ketiga itu setelah lulus menjadi seleksi anggota luar biasa Itu akan dikeluarkan BLS yang disebut Atau BLS itu bukti lulus seleksi Nah ini tuh dengan itu Dengan lulus seleksi jadi ALB itu mendaftarkan diri menjadi anggota luar biasa ke pengurus pusat ikatan notaris Indonesia Nah ini untuk pendaftaran jadi ALB ini tuh setau aku sekitar 2.500.000 rupiah Nah untuk tahap keempat ini bagi yang udah terdapat sebagai ALB ya Ini harus magang di kantor notaris penerima magang Nah itu paling setidak-setidaknya itu harus 24 bulan ya 24 bulan berarti 2 tahun ya Nah itu tahap keempat Nah tahap kelima selagi magang pada kantor notaris penerima magang Harus diselingi 4 semester magang bersama atau biasanya disebut mabar Nah untuk 4 semester ini per semesternya memiliki kurikulum yang berbeda Jadi kayak ada materinya pun juga berbeda-beda Nah itu tahap kelima Untuk tahap keenamnya bagi calon notaris itu harus mengumpulkan 30 poin dari kegiatan yang diadakan PPINI PPINI itu pengurus pusat ikatan notaris Indonesia Pengurus wilayah ikatan notaris Indonesia dan pengurus daerah ikatan notaris Indonesia Nah kegiatannya ini apa? Itu biasanya kayak seminar-seminar gitu yang aku lihat dari kakakku ya Itu kayak seminar-seminar yang per seminar itu kayak dapat 6 poin Nah jadi kita harus mengumpulkan 30 poin dari situ Nah selanjutnya setelah mengumpulkan 30 poin itu Kita akan mendapatkan sertifikat magang yang tadi aku jelasin 30 poin ditambah dengan magang 2 tahun itu Selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat magang ini Baru bisa nih calon notaris ikut ujian kode etik notaris Atau bisa disebut uken, nah ini yang pentingnya harus ikut uken Nah setelah lolos dari uken itu harus mengajukan permohonan pengangkatan notaris Ini diajukan kemana? Ini diajukan ke Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Departemen Hukum dan HAM Nah setelah permohonannya diajukan akan diterbitkan surat keterangan notaris Selanjutnya akan disumpah notaris itu Sumpah notaris ini bisa ada di ketentuanya diatur dalam undang-undang jabatan notaris Selanjutnya setelah disumpah itu akan menjadi notaris Udah tuh udah kayak setelah 12 itu baru jadi notaris tuh Lihatnya banyak dan panjang juga sih Kayak tahap tapi kayak ruwet Iya banyak banget Gue juga baru tau sendiri nih kalo ternyata sebanyak itu ya untuk menjadi notaris tuh Tahapan-tahapannya Nah karena yang gue tau ya ini setau gue dulu tuh Gue punya temen yang ayahnya tuh juga seorang notaris Nah dia waktu itu pernah cerita ke gue kalo tahapan-tahapannya tuh Gak seruet dan sebanyak ini Emang ada perbedaan ya untuk menjadi notaris dulu dan sekarang itu Iya jadi bener tuh kata Al Jadi emang ada beberapa perbedaan tuh dari yang jaman dulu sama yang jaman sekarang Dalam pengangkatan notaris itu Oh berarti bener ya kalo ada perbedaan itu Emang perbedaannya apa-apa aja sih? Kalo yang dari setau aku ya Itu perbedaannya tuh ada empat kalo gak salah Kayaknya bentar deh empat ya Empat ya Iya ada empat Jadi yang pertama itu Ada penambahan syarat Sebelumnya Kenapa ada perbedaan ini tuh dikarenakan Memang ada INI ini mengeluarkan beberapa Peraturan perkumpulan yang mengatur terkait ini Jadi menambahkan beberapa syarat Yang menjadikan ada empat perbedaan ini Pertama itu ada penambahan persyaratan anggota dolar biasa Yang tadi aku sebut Jadi syarat anggota luar biasa ini Sebagai syarat untuk calon notaris bisa ikut uken Nah Abis itu Pembedaan yang kedua itu harus Ada penambahan persyaratan magang di Kantor penerima notaris Jadi Sebelumnya tuh gak ada ketentuan ini Jadi Bisa magang di kantor notaris mana aja Tapi sekarang tuh ditentukan Kantor notaris apa yang boleh Menerima magang Yang minimal tuh harus 5 tahun aktif Sebagai jabatan notaris Selain itu juga harus membuat Paling sedikit tuh 100 akta Itu Dan itu ditentukan oleh Pengurus daerah INI Perbedaan ketiga Itu menambahkan persyaratan magang Pada kantor notaris Yang diselingi Empat semester magang bersama itu Itu ada penambahannya Dan perbedaan terakhir itu Ada penambahan persyaratan Pengumpulan 30 poin Dari kegiatan yang diadakan PPINI Pengwil INI Dan pengda INI Yang sebelumnya gak ada nih ketentuan poin Jadi bisa aja nih langsung ikut uken Setelah lulus magisat ke notariatan Langsung bisa ikut uken Gak ada Kayak ketentuan poin-poin seperti ini Kayak sekarang Berarti Kalo untuk sekarang tuh Harus ikut magang banget gitu ya Iya magang ALB Sama tadi Poin Iya nambah tuh persyaratannya Jadi jaman-jaman sekarang Sama jaman dulu udah beda banget Iya beda Ruat banget Terus kayak Tadi gue denger kayak ALB-ALB itu apa sih? Jadi ALB itu Anggota luar biasa Yang merupakan lulusan ke notariatan Yang terdaftar sebagai Anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Berarti ALB tuh bisa dibilang Cukup penting juga ya? Penting Karena Bagi calon notaris ini Untuk jadi ALB tuh bisa Percaratan untuk ikut uken Karena kan tadi aku jelasin ya Uken tuh Merupakan syarat ke-8 Kalo misalnya syarat ke-8 ini Gak terpenuhi Kan syarat ke-9 dan ke-12 Gak terlaksana kan Jadi gak akan jadi notaris Bahkan INI sendiri ini Menguatkan perkum Atau peraturan perkumpulan Yang mengatur terkait ALB ini Jadi memang penting Harus jadi ALB Jadi ALB emang syarat penting Untuk jadi notaris sih Iya benar Benar Oh mungkin tadi karena udah disebutin Apa-apa aja tahapannya Dan lain-lain Tapi mungkin para listeners tuh Agak Skit Atau ada yang kelewatan Atau ada yang mungkin Pengucapannya kita kurang jelas Kita mungkin bisa tampilin kali ya Untuk tahapan-tahapannya di video Ya ya Yang bisa dilihat nanti Nah Nah Itu yang Kalian bisa lihat sendiri Itu tahapan-tahapannya Nah itu juga menjadi tanda Dari penutupan episode hari ini Nah Kalau gitu Gue disini Mau bilang makasih Kalian yang udah Bersedia menilapan sampai hari ini Untuk itu Bye semuanya Untuk lebih banyak konten Jangan lupa subscribe Dan nyalakan notification button